Bilk di Kota Milk Halo semuanya Wilk, kau di mana? Ah, kau bukan Wilk Maaf, apa Wilk ada di sini? Oh, Bilk, kau di sini? Sedang bertemu denganmu, sudah lama ya Wow, kau punya pekerjaan yang bagus di sini Ayo, itu denganku Tunggu dulu, Tuan Brad Ini adalah sepupuku, Bilk Dia di sini untuk berlibur Dia susut kedelai dari pedesaan Halo Tuan, senang bertemu denganmu Aku mendengar banyak tentang Bread Barbershop ini Ah, itu biasa saja, nikmati waktu berliburmu Wilk, pelanggan akan segera tiba Jadi siapkan sirup raspberry Ya, Tuan Brad Bolehkah aku ikut dan melihatmu bekerja? Tentu Raspberry masuk ke dalam blender Tekan tombolnya Tunggu sebentar, Wilk, apa yang kau lakukan? Apakah ada yang salah? Kalau campur raspberry seperti ini Vitamin C dan likopennya akan hancur Mereka jadi lembek dan rasanya menjijikan Li, li, apa itu? Tunggu sebentar Beris pergi ke batu kilangan Lalu putar dan putar seperti ini Wilk, kenapa lama sekali? Pelanggan itu adalah Batu kilangan? Semua selesai Coba sedikit, Tuan Brad Oh, ini adalah Seperti makan setemuk buah beri liar yang berempun Yang tumbuh di ladang alami pegunungan Alpen Aku belum pernah minum sirup seperti ini dalam hidupku Wilk, maukah kau bekerja di pangkas rambutku? Tuan Brad mempekerjakannya Aku akan coba Aku setuju Wilk, bawakan aku adonan sekarang Sebentar, Tuan Brad Tunggu sebentar Sekarang ayo mulai Apa yang salah? Apa yang sedang kau lakukan? Aku perlu membuat adonan yang seger membawanya ke Tuan Brad Wilk Adonan yang diuleni dengan mesin tidak elastis dan tidak berguna Kenapa kau mengincak adonanku yang berharga? Ini disebut pemijat kaki Pengrajin ahli melakukan ini Dia lompat bali dengan adonan Wow, Wilk, kau luar biasa Pria muda ini adalah permata yang tersempur Aroma kopi segar Aroma pedas akan hilang kalau kau menggunakan mesin Panggang biji kopi sendiri jeling dengan batu Kemudian Anda mendapatkan kopi dengan aroma kacang ini Bau apa ini? Tuan Brad, ini espresso yang baru diseduh Bukan itu Ini dia Bagus sekali Bagaimana kau buat kopi yang begitu nikmat ini? Kenapa semuanya jadi ribut? Aku selalu melakukan ini di kampung halamanku Ah, Wilk, bisakah kau bertanggung jawab atas manajemen inventaris? Hah? Bagaimana denganku? Oh, sekarang bagian kebersihan Manajer inventaris baru adalah Wilk Kedengarannya sangat menyenangkan Aroma selai raspberry yang manis Dan Marin yang lembut ini luar biasa Sejak Wilk datang, kualitas bahannya jauh lebih baik Ini bukan itu Bilk, ada apa? Apa yang terjadi? Rasanya tidak tepat Apa yang salah dengan rasanya? Ya ampun, ini luar biasa Apakah kau kehilangan selera? Coklat murah yang mengerikan ini Membuat sirup yang enak ini tidak mungkin dibuat Coklat ini terbuat dari koko kelas atas Ini bukan murahan Tuan Brad, mulai sekarang aku ingin memelihara pohon kakau sendiri Memelihara pohon kakau sendiri? Kapan kau pernah? Tidak, aku harus membesarkan mereka sebagai anak petani yang bangga Aku harus membesarkan mereka sendiri Wow, mereka bertunas Luar biasa Jadi ini nanti akan berubah menjadi pohon kakau? Tanah itu tidak pernah berbohong Kau tidak perlu menunggu waktu lama Kau akan sekiranya melihat buji kakau-nya Oh ya? Lalu sekitar kapan? Secepatnya dalam tiga tahun Kita harus menunggu selama tiga tahun? Bilk, kau serius Berikan saja tiga tahun Selagi kita melakukannya, mari menanam blueberry, strawberry, dan biji kopi Bertani dan membuat bahan sendiri akan jauh lebih baik Jadi kita harus menunggu selama tiga tahun? Kalau begitu, mari kita lakukan Ini sudah jam empat pagi, mari bergerak semuanya sekarang Ini terlalu pagi Tidak bisa, aku betul lebih banyak tidur Mereka mengatakan tanaman tumbuh mendengarkan langkah kaki petani mereka Setidaknya kita harus menyiangi ladang Punggungku Semua ini membuat punggungku jadi sakit Aku bahkan tidak bisa merasakan tanganku lagi Ini sangat berat dan penggat Hai Coko, tangannya pecah-pecah Oh tidak, benarkah? Ayo istirahat sebentar, kalau tidak kita bisa mati Tunggu Kemana kalian mau pergi? Banyak yang harus kita lakukan Bill, beri kami istirahat Tubuh kami semuanya sakit Shhh, benih dan kecamba dapat mendengarmu Mari berhenti merengek dan mulai bekerja Ayo pergi Ayo pergi Sementara kita melakukannya, sebaiknya kita menanam strawberry dan pisang ya, bagaimana? Itu cukup kecil Baiklah, kita perbesar semuanya ya Sedikit ke kiri Ya, itu dia Semuanya makanlah makanan ringan Yeay, makanan ringan Semakin banyak aku bekerja, aku pikir bertani cocok untukku Aku hanya harus bekerja keras dan mencoba yang terbaik Aku setuju, aku sekarang juga merasa lebih sehat Dan camilan ini enak Tuan bicara seperti seorang petani sekarang Satu tahun kemudian Wow, panen raya Kerja keras memang membuahkan hasil Memang benar tanah Tidak pernah berbohong Bill, kemarilah Ini hasil panen yang luar biasa Kemana Bill pergi? Dia pergi ke tempat pangkas rambut Bill Bill, apa yang sedang kamu lakukan? Ini panen besar Ayo panen dan kita berpesta Itu hebat, panenlah Aku harus segera pergi Tuan Brad Hah? Apakah aku ada punya salah? Kau mau pergi kemana? Aku datang ke sini muak dengan kehidupan pedesaan Tapi di sini sama dengan kampung halamanku sekarang Dan ini lebih buruk dari kotaku Begitu lama Bagaimana bisa jadi pedesa? Wow, panen raya Tiga kue beras Selamat malam Tuan Brad Sampai jumpa besok Sampai jumpa Jadi itu adalah Brad Itu musuh kawan kita Aku akan balas dendam padanya Wow, lima puluh sen Tentu sekali aku Apa ini? Siapa yang menembak papan reklamanya? Lima puluh sen, lima puluh sen Hai Brad Potato Chip Apa kau di sini sedang membuat orar lagi ya? Coba lihat siapa yang bicara Kau mengirim lalat itu ke tokoku Apa yang kau bicarakan? Kau melakukan itu untuk mengusir pelanjangku Ya ampun Kau ini kenapa? Kau mencoba melenyapkanku Kenapa ada lubang di depan tokoku? Aku selain sampai terjatuh Aku akan membalasmu Keluarkan aku dari sini Tidak aku memaafkanmu Keluarkan aku sekarang Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Tuan Brad Ku buatkan teh hitam ini hanya untuk tuan Wow, kau baik sekali, Will Kau ingin meracunnya aku ya? Tidak mungkin Tentu saja, Tiga Lalu siapa yang memasukkan racunnya? Tunggu ingatnya dulu Oh, hey Mungkin ada yang ingin mencoba melenyapkan aku Tidak mungkin Siapa yang memenyiapkan roti biasa seperti tuan? Tuan Brad terlalu banyak menonton film mata-mata Aku, aku rasa begitu Suara apa itu? Tunggu Ya ampun Semuanya lari Apa itu? Tukunya sudah meledak Yang dikatakan Tuan Brad benar Siapa yang memasang bom di situ? Siapa yang melakukannya? Hampir saja Kita hampir mendapatkan dia kali ini Dia menghindari semua serangan kita Benar-benar bukan roti biasa Memangnya kalian siapa? Aku ahli pedang kue beras Ahli pedang Bexolgi Aku muridnya Mas Dersir Petarung tangan kosong Garas Aku dari klan beras Copsal Burung Phoenix beracun Copsal Wow, keren sekali Luar biasa Hentikan ini Omong kosong apa Kenapa kalian mencoba melenyapkan aku? Akanku katakan padamu saat kau sudah di neraka Brad Tamatlah riwayatmu Kau sudah mengeluarkan pedangmu kan? Kalau begitu akan kukularkan pedangku Aku mengerti kenapa kau jadi tukang cukur terbaik di Bekriktau Tidak heran kenapa kau di neraka sebagai dewanya Pedang Hei Ayo kita mulai Menyakiti gadis lemah berpertangan dengan gaya kita Berhenti bicara dan ayo bertarung besar tongkat Apa tongkat? Tamatlah riwayatmu Tidak buruk sebagai seorang gadis Tidak buruk sebagai sebuah tongkat Kau bilang apa? Tuan-tuan beresan cukup butuh kakuan Hei susu Kau mau bermain dengan aku? Apa yang akan kita mainkan? Game? Mainan? Bukan itu Duri beracun Haa Seseorang tolong aku Haa Kenapa tu melakukan ini padaku? Tenang saja Penderitaanmu tidak akan berlangsung lama Apa ini? Aku tidak bisa bergerak karena gunting Tidak mungkin Aku kalah Untung itu lebih hebat daripada pedang Apa terlalu banyak untuk seorang wanita? Apa? Wanita? Dasar payah Kalau bantalan tinjuku Apa? Benar-benar mudah Joko, kau tidak apa-apa? Ya, Tuan bagaimana? Aku tentu tidak apa-apa Oh ya, ngomong-ngomong di mana, Will? Hei, berhenti! Tidak, jangan dekat dia Dasar susu kutat Apa aku melakukan itu? Ya, aku menang Tuan Brad, aku memenangkan pertarungan Tentu saja Aku ingin membalas dendam padamu Siapa yang sudah mengirim kalian ke sini? Potato Chip atau Baguet? Tidak ada yang mengirim kami ke sini Kami datang ke sini sendirian untuk melenyapkan, Bu! Aku? Kenapa? Kau benar-benar tidak tahu sebabnya Gara-gara kau, toko kue beras kami bangkrut! Apa? Toko kalian? Kami kue beras Kami disukai sejak zaman dahulu Kami jadi pusat perhatian saat itu Lalu ada toko roti dibuka di seberang jalan Toko itu dipenuhi dengan pelanggan Dan toko kami berhenti didatangi oleh pelanggan Dan sejak saat itu Kami kue beras Menderita dan putus asa Aku sekarang tahu Kenapa toko rotinya jadi sangat terkenal Brad Dasar kau Karena kau membuat mereka kelihatan sangat lezat Memang benar Itu pasti Tuan Brad, to yang terbaik Kalau aku menyingkirkanmu Aku bisa menyelamatkan Tokomai Tapi aku gagal Aku jadi marah sekali Tamatlah riwayat kami Sekarang kita harus bagaimana? Omong kosong apa ini? Kalian bisa populer lagi Kalau kalian berusaha sebaik mungkin Apa? Caranya bagaimana? Kami, para kue sebenarnya sederhana Seperti kalian Tapi kami jadi bervariasi Setelah ribuan tahun percobaan Cobalah berpikir lebih luas Dan kalian bisa beruah juga Apa itu mungkin? Bagaimana cara kami bisa menghias diri kami Seperti kalian? Izinkan aku tunjukkan Apa yang bisa kalian lakukan Hmm, bag soldi Wilt, ambilkan biskut coklat dan biskut susu Ya, Tuan Ini dia, silahkan Letakkan biskut coklat ini di atas kepala Sesuai ukurannya Rendam sepotong kuris susu dalam selai coklat Dan tempelkan Tempat di sini Lalu, mendapatkan makota raja Wow, ya ampun Lalu pakailah jubah kerajaan Korea tradisional ini Luar biasa Wow, sekarang kau jadi raja Sekarang untuk garai tehok yang panjang Apa yang kau lakukan? Hmm, buat topi dengan coklat Tempel pretzelnya di sini Mata, hidung, bibir, lalu Kau dapatkan penjaga tradisional Korea Wah, ini keren sekali Selanjutnya adalah kapsaltil Taruh coklat dan krim kocok di atas Tempelkan tusuk gigi melalui blueberry dan cranberry Untuk buat topi baja Tambahkan bola coklat untuk meniru sanggul rambut Taraaa Pengantin tradisional Korea yang cantik Jangan lupa tambahkan kipi merona dengan selai stroberi Oh, ya ampun Aku tidak tahu kami bisa tampil mewah seperti ini Inilah kecantikan Korea yang sebenarnya Aku suka ini Tuan Brett, terima kasih Terima kasih sudah buat kami seperti ini Tidak, itu bukan masalah Aku selalu siap menghadapi tantangan baru Teman-teman, maaf telah membahayakan diri kalian Yang kami lakukan itu ceroboh Tidak apa-apa Itulah kehidupan seseorang superstar Kalau kalian butuh perubahan Jangan sungkan mampir ke tokoku, ya Terima kasih Kami tidak akan merupakan kebaikanmu Kami, kue beras, akan berusaha sebaik mungkin Semoga hari kalian menyenangkan Silahkan datang kembali Oh, kelihatan itu Kelihatan lulus Coba lihat Aku belum pernah menyebel beras manis ini Kau harus datang ke sini lebih sering Tentu saja Sosis emas Sosis perak Wow, wow Danau-nya luas sekali Cantik sekali Bagaimana kalau tendanya didirikan sekarang? Ini bagus Tuan Brad, barbecue buatan Tuan memang paling lezat Aku akan main bola dengan sosis Baik, Pak Aku akan tidur siang Wow Suara ribut apa itu? Wih, ada apa? Tuan Brad, sosis jatuh ke dalam danau, Sing Apa? Kau bercanda? Sosis! Apa yang harus kulakukan? Siapa yang berani membangunkan aku dari tidurku? Hah? Roti kepang keluar dari danau? Dan kau adalah siapa? Aku adalah dewa roti yang agung Aku adalah penjaga danau, Sing Mengapa kau menangis terseduh-seduh? Hewan peliharaan kesayanganku Sosis jatuh ke dalam danau Dia adalah sosis gemuk dengan mata bulat Apa kau melihatnya? Kau bilang sosis gemuk? Tunggu sebentar Tuan Brad, dewa Brad yang hebat Pasti akan menemukan sosis untuk kita Ya, jadi kau tidak perlu khawatir Apa sosis emas ini yang kau maksud, ha? Hah? Dia emas dari kepala hingga kaki Bukan dia Sosis kami hanyalah sosis biasa Iya Sosis ini terbuat dari emas padat murni Dan nilainya bisa ratusan ribu dolar Apa? Benarkah? Ya, dia memang milik kami Gold sosis Itu milik kami Tuan Brad Tuan tahu itu bukan sosis kita, kan? Sosis telah jatuh ke dalam danau Kenapa Tuan tidak khawatir? Oh, kalian tidak perlu khawatir Kami punya istana bawa air di sini Jadi sosis kalian akan sangat senang di bawah sana Sudah kubilangkan, sosis pasti akan baik-baik saja Lebih banyak emas lebih baik Ayo kita bawa pulang Kalian memilih dengan baik Kau mewah sekali Oh, sayanglah Sosis Apa? Sosis jatuh ke dalam Dan Tuan Brad malah membawa sosis emas ke sini Tuan Brad Kenapa kau jahat sekali? Bisa-bisanya Tuan Brad membawa sosis berbeda ke toko ini Begini Kau tidak tahu betapa bernilainya dia manisku Aku harus beri makanan ke Gold sosis Atau sosis emas Ini Makanlah Rasanya tidak enak ya Rasanya lezat Gold sosis Kau mau ke mana? Ini adalah stik sapi berkualitas tinggi Manis Inilah yang kau inginkan Ini Kau suka memilih-milih makanan ya? Sepertinya selera makanmu itu seperti raja Apa yang ditimbulkan oleh stik premium? Sepertinya dia ingin buang air Tuan Brad Dia merengi karena dia ingin buang air Benarkah? Sosis emas Kemarinlah dan buang air di sini ya Mungkin dia tidak ingin buang air di atas surat kabar Mau coba pakai tempat buang air Atau mungkin batal sofa Sosis emas Kau mau ke mana? Coko Sebenarnya pot apa itu? Itu pot berusia 500 tahunnya milik Tuan Brad Berani sekali dia menodai sejarah tokoku Tuan Brad Berapa lama lagi kita harus melakukan ini? Benar Kita bahkan tidak bisa bakar jah Benar Itu dia Mas Perak Apapun dia Aku bisa bangkrut karena mengurus dia Wil Ayo kita cari sosisnya Baik pak Dewa roti Kumohon keluarlah Siapa yang ribut-ribut kali ini? Kumohon kembalikan sosis kami Sosis? Bukankah kalian sudah bawa pulang waktu itu? Tapi yang ini bukan sosis kami Kami tidak bisa hidup bersama dia lagi Kami merindukan sosis lama kesayangan kami Baiklah, kalau begitu kalian tunggu sebentar Sosis ini bernama Smarty Sosis dan Berhenti, biar aku perkenalkan diriku sendirian Halo, apa kabar? Dengan IQ 352 kredensial Dan sebagai anggota bretsa Aku Sosis Smarty yang terpintar di dunia Bawa aku pulang bersamamu Dan konsisten payamu ini akan bisa belajar banyak dariku Hei, Dewa Roti Sosis lama kami tidak sepintar Tidak benar Itu, itu memang sosis kita kan? Buat ini kenapa? Kau tidak tahu apa-apa Sosis pintar seperti dia Artinya adalah investasi Keuangan dan bahkan marketing bisa diselesaikan olehnya Babersok kita akan sangat sukses Dia benar-benar Sosis kami, iya benar Tentu, bawalah dia pulang Ayo cepat kita pulang sekarang Kau tahu asalnya tempat cukur? Di jaman Yunani kuno, tukang-tukang juga harus membeli ahli operasi Siapa lagi kali ini? Begini, ini adalah Sosis Biar aku perkenalkan diri Halo, aku bernama Sosis Smarty Aku rasa kau bernama Coko, kan? Aku tahu karena Tuan Brad dan Wild menyebut namamu tiga kali dalam pembicaraan mereka Hah? Sosis yang bisa bicara? Jangan kaget Aku sangat pintar sehingga bisa bahasa Roti Itu mudah sekali untukku Bukan itu saja, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Mandarin adalah beberapa dari 56 bahasa yang aku bisa Tuan Brad, apa kau bisa bicara bahasa Inggris? Iya, iya bisa Karena itu izinkan aku untuk menunjukkan kemampuanku Bonjour Tentu tak Ni hao, koni ciwa Makan luar biasa yang kita miliki di Babersok kita sekarang Ayo kita berpesta untuk merayakannya Mau tahu asal-muasalnya pesta? Pesta dimulai dengan tujuan keceriaan, sosial, dan politik Satu, dua, satu, dua, satu, dua Hei berhenti Eh? Apa kau tidak tahu metode mengepel 337? Pel, 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 sekas, 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 pel, 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 sekas, sekas Kau harus mengepel dengan irama ini untuk memastikan lantainya bersih sekali Oh, benarkah? Maaf Jadi sampai saat ini kau hanya membersihkan saja ya Kenapa Tuan Brad harus membayarmu? Oh, ya ampun Kau salah melakukan hitunganmu ini Apa? Kau menghilangkan titik desimal di sini dan menambahkan nol ekstra di sini Fakta bahwa kau melakukan dua kesalahan pada halaman yang sama Membuktikan kau karyawan tidak berharga Kau bilang apa? Ah, bisnis akhirnya berjalan lancar Wilk, Coko, sebaiknya kalian belajar banyak dari Smarty Sosis Ya, kalian dengar itu anak-anak Belajarlah dariku dan kalian tidak perlu khawatirkan kegagalan Waktunya untuk kembali bekerja Tuan Brad, letakkan anggur di atas krim lemon itu aneh Apa? Kuning dan ungu itu adalah warna pelengkap Jadi memadukan kedua warna itu payah Kalau kau terus seperti ini, konsumen akan pergi dari toko ini dan kelihatan aneh Aku kelihatan aneh ya? Oh tidak, bukan begitu Ah, kau ini kenapa? Kau belajar tentang warna komplementer di sekolah dasar, kan? Jangan bilang kau bahkan tidak masuk sekolah dasar, Tuan Brad Apa? Beraninya kau bilang itu padaku? Wilk, bawa dia dan ikuti aku Berhenti, kecemataku Berhenti, kecemataku Hei, Dewa Roti Oh, kalian lagi Sosis yang suka bicara ini bukan sosis kami Mau tahu asal-masal bicara? Dewa Roti, tolong kembalikan sosis kami Oh, tunggu sebentar di sini Tuan Brad, sungguh-sungguh kali ini kita harus dapatkan sosis kita yang asli Ayo kita lakukan itu Aku sudah muak dengan sosis Dewa Roti, sosis itu bukan sosis kami Kenapa kau terus saja memberikan sosis lain pada kami? Sosis ini merupakan juara bina raga Juga merupakan master seni bela diri Gabungan level 20 Dan dia juga mantan bodyguard Kekwin Ya, dia memang sosis kami Tuan Brad, apa yang kau lakukan? Sudah tutup mulutmu Kalau dia jadi penjagaku Tidak akan ada yang berani menjaranku, kan? Ayo Sekarang kita pergi, sosis kekar Sosis Dan siapa lagi kali ini? Ini adalah sosis kekar Dan dia kuat juga ahli dalam bela diri Jadi dia akan melindungi toko kita Kekwinan ini Apa-apa yang kau lakukan? Tuan Brad, kau tidak apa-apa Ada apa? Sosis kekar mencoba buat kita jadi kekar juga Ya ampun, tolong selamat jatuhku Aku tidak bisa merasakan kakiku Aku tidak mau Apa yang akan aku lakukan? Ya ampun, aku rasa aku sekarang Ini terlalu menegangkan Tuan Brad, sosis kekar sedang tidur Ya, sekarang saatnya Ayo kita kembalikan dia sekarang juga Angkat Angkat Tetap saja, kerja keras kita terbayar juga Benar Aku bisa mengangkat sofa sekarang Dewa Roti, kumon, keluarlah Kenapa kalian datang jam segini, ha? Dewa Roti, tolong bawa sosis ini kembali Dan kembalikan sosis kami Ayo Kembalikan sosis kami kali ini Kalau tidak, kami tidak akan biarkan kau lolos Tunggulah sebentar di sini Sepertinya dia akhirnya mengembalikan sosis kita Benar, semua kerja keras kita telah terbayar Ini, ini dia Ya, inilah sosis kami Aku merindukan Dewa Roti, terima kasih banyak Kami tidak akan kembali lagi ke sini Tunggu dulu Aku belum pernah bertemu kue yang jujur dan baik seperti kalian Aku akan memberikan kalian Sosis emas, sosis pintar, dan sosis gekar sebagai hadiah Apa? Kau bilang apa? Apa? Tidak! Jangan, jangan ikuti kami Tidak! Apa merasa-merasa nyaman? Tidak! Mesin Waktu Ingin kulit lembab seperti itu? Donut Ranger, kau tidak akan bisa menang Belawanku Hastanya, Brad selalu muncul di TV Tempat cukur terbaik di Bakery Town adalah Brad Barber Shop Tuan Brad bersamaku hari ini Brad lagi? Menyebabkan! Tuan Brad, impian masa kecilmu adalah menjadi tukang cukur, benar? Tentu Tentu saja Menuruti buku benar Aku dilahirkan dengan gunting di satu tangan dan sisir di tangan yang lainnya Ya, begitulah Brad itu dilahirkan untuk membuatku jengkel Bukan itu saja kau mengerti Aku mulai menantar rambut saat berusia tiga tahun Orang tuaku menantang impianku dan buang semua guntingku Tapi saat tubuhkuku membawa kembali guntingku, mereka memutuskan untuk mendukungku Wow, bahkan surga pun mendukungmu Itu benar Aku harus memberi pelajaran padanya dan buat dia sadar akan posisinya Benar, itu dia Aku akan pakai mesin waktu dan kembali ke masa lalu Untuk hancurkan impian masa kecilnya Tidak ada yang lebih mengasihkan diri pada menghancurkan impian seorang anak kecil Ha 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 Huh, akhirnya selesai juga Bahan karyaku Mesin waktu Dengan ini aku bisa mengalahkan roti Aku datang Jadi, haruskah aku kembali ke tiga puluh tahun? Apa aku sudah sampai? Oh, bau apa ini? Kenapa ada sampah di mana-mana? Huh, benar tempat ini dulunya adalah tempat sampah Artinya aku benar-benar ada di masa lalu Aku jenius Huh, benar-benar payah Hei, kembali, kembali Sepertinya aku pernah lihat anak-anak itu Ada arena sepatu roda baru Aku nongkrong di diskotik malam ini Wah Wow, film-film ini sudah sangat tua Apa? Ha 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 Apa? Dia mirip sekali dengan Brad Permisi nak, siapa namamu? Oh, aku Aku Brad Brad Pitt Ah, aku sudah bertemu dengan Brad Segalanya berjalan sangat lancar Jadi, impianmu menjadi tukang cukur? Eh, eh, tidak Kenapa aku harus jadi tukang cukur? Penghasilannya kecil dan membosankan Sama seperti paham burger Aku akan menjadi bintang film Penghasilkan banyak uang Dan jadi sangat-sangat populer Eh, kau bilang kau lahir dengan gunting di satu tangan Dan sisir di tangan lainnya Apa bapak tidak lihat? Brad masa dilahirkan dengan gunting dan sisir? Brad, filmnya sebentar lagi dimulai Kau bicara dengan siapa? Aku bicara... Hah? Kemana dia? Ah yola, kita nonton filmnya sekarang Hah? Baik, ayah Asik Sebenarnya ada apa dengan Brad? Aku pikir impian masa kecilnya adalah menjadi tukang cukur Ternyata itu bohong Sepertinya anak itu terlalu kecil Ayo kita lihat Brad sebagai pemuda Aku harap aku tiba di waktu yang tepat Hah? Hah? Itu sweet bun berber shop Apa Brad belum mewarisi tokonya ya? Brad! Kenapa kau beli buah yang busuk dan rusak seperti ini? Maaf, tapi harganya jauh lebih murah Sudah aku bilang kita hanya menggunakan bahan-bahan premium Wah, sepertinya Brad muda tidak ahli dalam pekerjaannya Aku akan tunjukkan padamu apa kemampuanku Hehehe Selamat datang di toko Kenapa kau tidak memberikan minuman pada tamu? Kenapa pelayananmu begitu buruk? Pak, kami mohon maaf Ayolah Brad, cepat buatkan teh untuknya Iya, baik Ini pak teh untukku Ah, padahal, siapa yang kau lakukan? Maafkan aku pak, aku Brad, kau ini kenapa? Pak, aku benar-benar minta maaf, dia masih baru Ah, ini adalah bar-bar shop terburuk yang pernah ada Brad, kenapa tidak ada yang bisa kau lakukan dengan baik? Bagget, apa yang terjadi? Pak, Brad ini tidak sengaja menumpahkan teh panas ke pelanggan Coba lihat kepalaku yang malang, aku akan menuntut kalian Pak Brad, hari ini kau pulang saja ya? Tapi Hei, aku bilang pulang Baik pak Haa? Hehehehe Hmm, dia membuat sakit kepala parah Yang dia lakukan hanyalah mengacau saja Dia itu hanya perlu menyesuaikan diri Hmm, Brad, kau tidak mau jadi petang cukur lagi, kan? Malam ini akan kau hancurkan impianmu hingga berkeping-keping Hei, lihat ada Brad sepaya Lihat, wajahnya suram Sepertinya dia sedang dalam masalah lagi Lucu sekali melihat wajahnya yang menangis setiap hari Apa ini, ha? Brad dikenal sebagai anak desa yang payah Hei, ada Brad sepaya Diang kalau aku tidak belajar, aku akan payah seperti dia Brad si payah, Brad si payah Kapan Brad akan tumbuh dewasa? Orang tuanya pasti sedih karena dia Hahaha, ya ampun Brad muda dihina oleh semuanya Bagaimana kalau aku ikut dia ke rumah itu? Aku pulang Hei, hei, ha? Apa ini? Apa ini rumahnya Brad? Raj, aku pulang Bagaimana kabarmu hari ini? Apa harimu menyenangkan? Apa? Bukankah itu kecoa? Kalau aku, aku dapat masalah lagi di tempat kerja hari ini Hmm, dia bicara pada kecoa Apa stres membuatnya dia kehilangan akal sehat? Aku mendapat masalah dan dia ejek Aku rasa aku tidak berbakat Tidak ada yang mau aku menata rambut mereka Mbak Baget juga sakit kepala karena aku Pak Red Bee Brad pasti muak denganku Seharusnya aku menyerah saja dan kembali ke kampung halamanku Apa? Menyerah jadi tukang cukur? Apa yang kau lakukan pada rambutku? Ini adalah babersop terburuk yang pernah ada Potato chip tidak berbakat menata rambut Kecoa, selamat tinggal Jaga diri banget Amang kosong apa ini? Bapak adalah tabu yang tadi kan? Aku tahu kau itu payah tapi tidak seburuk ini Kau buat kesalahan dapat masalah dan kau benar-benar payah Aku tahu jadi aku mau berhenti saja Tapi yang paling menyedihkan adalah keinginanmu untuk menyerah dengan semudah ini Apa? Kau bisa buat kesalahan dan dapat masalah Tapi seharusnya aku tidak pernah menyerah Kalau begini bagaimana kau bisa jadi tukang cukur terbaik? Tukang cukur terbaik? Kau sangat pemarah Kau juga jelek dan kau bahkan botak Aku jadi botak Tapi pastinya kau berbakat dalam menata rambut Aku jamin kau akan jadi penata rambut terbaik di kota dan jadi sainganku Aku tidak mengerti Aku akan tunjukkan betapa berbakatnya dirimu Aku akan berada di toko jam 1 siang besok Baiklah selesai Pelanggan berikutnya Cepat pinggir Pak, kau ingin rambutmu seperti apa? Aku tidak mau kau yang memotong rambutku Aku mau Brad yang melakukannya Brad? Pak, dia ini masih pemula dan belum siap untuk memotong rambut Sudah tutup mulutmu, hey Brad! Cepatlah potong rambutku sekarang Tunjukkan padaku kemampuanmu Baiklah Sudah selesai Ya ampun, bagaimana dia menata rambut sehebat itu dengan begitu cepat Hei, ini tidak buruk Lihat aku bilang juga apa Astaga Bagaimana kau bisa menata rambut seperti itu? Kamu mau tata rambut kecil dia Aku duluan Tidak Aku duluan Tidak Tidak Potato chip Gimana kau menata rambut kudu seperti itu? Lain kali datang saja ke tempatku ya Tukang cukur jenius Brad akan mengurusmu Apa kau bilang dasar roti payah? Apa kau sadar siapa yang menolongmu jadi sukses begini? Apa maksudmu? Sebenarnya itu Sudahlah lupakan saja Ada apa dengan dia? Balas Dendam Yang Manis Berhenti Tidak Sayang, kita sudah punya rumah sendiri Kerja keras selama 10 tahun ini telah terbang Hehehe Tolong! Mereka semua telah menghancurkan rumah kita lagi Bukan hanya rumah kita. Mereka benar-benar menghancurkan kota. Bagaimana kita bisa hidup seperti ini? Aku tidak bisa terima semua ini. Semuanya, apakah kita benar-benar akan membiarkan ini terus terjadi? Mereka menggunakan kita di rambut mereka, di wajah mereka, di tubuh mereka. Berapa banyak teman-teman kita yang telah dikorbankan. Sekarang waktunya untuk kita balas tendang pada mereka semua. Ya! 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 Setuju! Tapi kita sangat kecil. Bagaimana kita bisa melawan mereka semua? Dia benar. Kita terlalu lemah untuk melawan mereka. Hmm, pasti ada jalan untuk kita. Tempat pangkas rambut yang memberikan perubahan. Itu dia. Ayo pergi ke Brad Barbershop dan minta dia untuk menjadikan kita benar-benar besar. Kalau kita bisa menjadi besar, kita bisa mengalahkan mereka semua. Wah, itu ide yang bagus. Kalau begitu, kita langsung ke Brad Barbershop. Ya! Ayo! Oh! Abu Merah! Semuanya berhenti! Ayo! Berhenti! Berhenti! Sekarang saatnya kita menyeberang jalan! Ya! 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 Oh! Cepet lagi! Otos! Jalan! 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 Kita sudah kehilangan setengah teman-teman kita. Mereka semua jahat! Kami akan membalas gedam! Ayo! Sekarang kita pergi ke Brad Barbershop! Jalan! Ayo! Ayo! Sangat panas! Berapa jauh lagi? Seandainya aku bisa minum air dingin. Tidak! Tidak! Dia meleleh di dalam air! Kita kehilangan lebih banyak teman-teman! Apakah ini Brad Barbershop? Akhirnya kita sampai. Yeay! Hurry! 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 Tidak! 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 Kenapa sosies itu harus buang angin di depan kita semua? Teman-teman kita! Kita kehilangan begitu banyak! Teman-teman! Kita tidak bisa berhenti sekarang! Pangkas rambut itu ada di sana! Jangan lupakan pengorbanan teman-teman kita! Itu benar! Kita akan menjadi besar untuk membalas dendam! Balas dendam! Yeay! Tuan Brad, sampai jumpa besok! Selamat tinggal! Hmm? Siapa di sana? Hah? Tadi sepertinya aku mendengar sesuatu! Siapa yang menuangkan gula di depan pintuku? Kenapa gula itu mengikutiku ke dalam? Bagaimana itu bisa terjadi? Aku akan menyambuhnya dulu! Lihat di sana! Dia mencoba menyambuh kita! Teman-teman! Jangan khawatir! Mari kita jelaskan kepadanya mengapa kita ada di sini! Ah! Gulanya berubah menjadi gunting! Apa? Kau ingin potong rambutku? Tapi gula terlalu kecil ini terlalu sulit buatku! Apa? Kau akan membayarku? Uangnya banyak sekali! Aku tidak bisa mendorong pelanggan yang datang jauh-jauh untuk potong rambut! Baiklah kalau waktu itu! Hmm... Hmm... Tapi bagaimana caranya ya? Oh... Jadi begitu! Kau ingin aku membuatmu besar terlebih dahulu! Di sini! Ini harus melakukan... Hei! Itu kan sarung tangan plastik! Lalu bagaimana dia akan menggunakan itu? Aku akan menyedok semua gulanya dan mendungankanmu ke dalam sepung tangan! Kemudian aku akan membentuk sarung tangan... Mata, hidung, dan mulut di sini! Sekarang kau sudah siap! Oh! Oh! Wow! Aku memiliki lengan dan kaki! Dan aku sangat besar! Sekarang aku bisa membalas dendam pada mereka semua! Hooray! Aku jelius banget! Sarung tangan plastik ini akan bertahan! Untuk apa kompor gas Portema itu? Apa yang dia lakukan dengan itu? Pertama, aku akan menyalakan kompor gas ini... Lalu aku akan mengambil gulanya... Dan mengaduknya dengan sumpit gait! Sekarang kau dapatkan dalgona! Setelah menuangkan dalgona panas yang meleleh ke atas lampan... Gunakan pemotong kue untuk membuat bentuk! Lalu kita mendapatkan dalgona yang enak! Benar! Sekarang untuk bagian yang sulit! Tidak! Wow! Semuanya sudah berakhir! Hei! Tunggu jangan melompat melompat! Hop! Toh... Hapa? Ow! Tidak... Kepat! Kamu tidak pernah bisa membalas hidup sekarang! Apa yang harus kulakukan? Hah? Aha! Jangan menyerah dulu. Aku akan memikirkan cara untuk membuatmu besar. Apa yang dia coba lakukan sekarang? Aku tidak tahu. Benda apa itu? Aku belum pernah lihat sebelum ini. Nih, mesin ini membuat merin kapas. Pertama kau menyalakannya, kemudian kau tuangkan pula ke dalam mesin, kemudian putar-putar dengan tokat dayu. Dan kau akan dapatkan permen kapas. Lihatlah, kau benar-benar besar sekarang. Aku lebih besar dari mereka semua. Aku bahkan bisa melompat sekarang. Tuan Bray, terima kasih banyak ya. Membayarku? Aku tidak bisa membuat banyak cara. Itu kota suri kita. Ternyata kau lah yang menghancurkan kerajaan kami. Dan ini kau. Kenapa kau melakukan ini? Kau adalah lulusan kami. Aku akan membalas denang. Kau tidak bisa lari sekarang. Seorang golong aku. Kau tidak bisa lari sekarang. Apa? Injunya sangatlah tebut. Rasanya menyenangkan sekali. Sisi lain. Ya, di sana. Hei, Tuan Bray. Selamat pagi. Apa terjadi? Rasanya enak sekali. Kalian sudah datang. Tuan Bray, siapa dia? Dia ini terapik pijatku yang baru. Perangkannya di kapas. Dan terasa enak. Enak. MAKARUN STROBERI BERWARNA MERAH Benar-benar sangat santai. Mendengarkan lukulasi itu memang menyenangkan. Apa-apa ini? Gila. Apa-apa ini? Tuan Bray, apa-apa ini? Tuan Bray, apa-apa ini? Hah? Ini lagu sempurna beli. Tuan Bray, apa-apa ini? Tuan Bray, apa-apa ini? Tuan Bray, apa-apa ini? Itu benar-benar tidak senang. Bagaimana kau bisa menonton yang seperti itu? Dan bagaimana bisa jadi nomor satu? Anak-anak mendengarkan musik buruk. Bukanya Tuan suka lagunya, ya? Tempohnya sangat mengganggu. Itu sebabnya orang jadi terganggu. Selain Mozart, Barth, dan Handel. Mereka lah pembuat musik sejati. Baiklah. Wow, lihat. Itu makaran. Itu benar-benar lihat. Wow, dia cantik sekali. Wow, dia cantik. Apa kau? Pemaga. Oh, itu makaran. Oh, jantungku. Hei, bagaimana ini? 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 Aku hanya mendengarkan musik anggun seperti musik klasik. Oh, begitu. Hai, semua. Apa kabar? Makaron? Kenapa aku datang ke sini? Tentu saja aku datang untuk menata rambutku. Makaron? Aku bertemu denganku. Aku makaron. Ini, ini makaron. Dia jauh. Dia jauh lebih cantik saat aku lihat langsung ya. Tuan Brad, aku denganku menata rambut terbaik di kota ini. Bisa tolong tata rambutku juga. Tenang saja. Dia akan buat kau tampil luar biasa. Benar kan, Tuan Brad? Oh, apa kau baik-baik saja, Tuan Brad? Kenapa tanganmu kematan? Tuan Brad, kau sudah kemetaran sekarang. Padahal jalan karirmu masih panjang sekali. Tuan Brad, apa kau tidak apa-apa? Tuan Brad, aku akan berikan pakaian rambut paling hewan di sini. Kau yang terbaik. Aku sangat menyukainya. Kau benar-benar menata rambut terbaik di kota ini. Terima kasih. Penyanyi makaron, benar-benar cantik sekali. Ya, benar cantik. Ma-ka-ron. Bagaimana suaranya bisa luar biasa ya? Bernyanyi, menari, cantik. Dia benar-benar artis musik yang sempurna. Hal yang penyebar ku, say. Hah? Hari ini lagu baru Kula Tanpa Henti telah dirilis. Kula Tanpa Henti adalah lagu. Berjalan dan cepat untuk menari bersama anakku. Aku sudah bekerja keras dengan kamu. Jadi tolong kenakan ya. Dia akan merilis album baru? Wil, apa yang kau pikirkan? Ada apa ini, ha? Pak Brett, Wil membeli sepuluh kopi anda album baru makaron. Ya, tapi... Bagaimana kau bisa jadi tukang cukur yang baik kalau kau terlalu sibuk jadi penggemar berah? Berikan dia nasehat, Tuan Brett. Kau bilang musik klasik membantumu menjadi tukang cukur yang baik, bukan? Itu benar, musik klasik itu yang terbaik. Tapi Wil, kenapa kau beli sepuluh kopi album yang sama? Semakin banyak album yang dibanyakan, semakin banyak kupon yang akan didapat. Jadi semakin besar lagi peluang untuk memenangkan tanda tangan darinya. Tanda tangan darinya? Peluangmu jadi lebih besar dengan beli banyak album? Ya, beberapa penggemar mau beli sebanyak sepuluh album. Kau sendiri beli sepuluh album padahal kau hampir tidak bisa bayar ruang sewa. Kalau Tuan Brett penggemar pop berat sepertimu, dia tidak akan berada di tempat dia sekarang. Benar, Tuan Brett. Ya, benar. Tentu saja, Jangan buang-buang untuk album. Fokuslah jadi tukang cukur. Aku bisa melewatkan peluang mendapatkan tanda tangan darinya. Semakin banyak album yang dibeli, semakin besar peluang, ya kan? Ya, aku akan kumpulkan peluang ini. Lola Makaron, kita akan segera bertemu kembali. Tidak! Aku tidak menang lagi. Ya, kan? Semua jadi sia-sia. Kau hanya buang-buang untuk sepuluh album itu. Satu penggemar bahkan memberi seribu kopi. Apa? Seribu? Itu salahnya penggemar. Oh, itu lucu sekali. Tapi tunggu. Apa kau lihat di mana Tuan Brett? Ya, Makaron! Yeay, Makaron! Makaron! Tuan! Kalau begini jadi yang menang. Makaron! Makaron! Halo, Makaron! 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 Sudah lama tidak bertemu. Makaron! Itu bayar rambut yang kubututup. Baiklah. Ini dia. Terima kasih. Lalu siapa berikutnya? Baik. Halo. Terima kasih sudah datang ke sini. Sini aku bertemu denganmu. Bisa katakan siapa namamu? Namaku Brad Pitt. Tuan Brad Pitt. Nama yang keren. Dia bilang namaku keren. Tolong turun sekarang, Tuan. Apa? Sudah selesai? Padahal masih banyak ingin kukatakan. Tuan Brad Pitt. Semoga kita bertemu lagi. Tentu. Pasti. Apa kau tahu? Dia mirip sekali dengan bosnya, Will. Ada paket. Aku datang. Ini paket apa ya? Tunggu dulu. Seharusnya kau tidak boleh menyentuh paket orang lain. Aku cuma mau bawa paket yang ke jalan. Aku sendiri yang akan bawa. Jangan disentuh. Tengah tidak berubah yang berharap ya. Aku penasaran. Aha. Tongkat lampu makaron. Untuk melihat konsernya. Kami sangat mencintaimu. Makaron. Makaron kami yang sempurna. Makaron. Ah. Figurin makaron. Kaos dan karet rambut. Kita pasang dirak. Eh. Kan. Mampu bisa diletakkan di sini. Minggu ini ya. Tuan Brent. Tunggu dulu. Tuan. Ada yang ingin aku katakan. Ada apa katakan. Tuan. Bisakah aku pulang kerja lebih awal pada hari Jumat? Begini. Makaron mengadakan konser di hari Jumat malam. Apa? Dia mengadakan konser? Iya, itu karena dia baru saja merilis album baru. Bagaimana cara membeli tiket konsernya? Tuan bisa membelinya secara online. Tuan masuk ke website lalu pilih tempat duduknya. Tapi itu sangat kompetitif. Tapi jangan khawatir, aku selalu berhasil mendapatkan tiketnya. Kalau aku tidak percaya, aku bisa memberikannya untuk Tuan. Berhasil! Aku gagal dapat tiketnya karena habis dalam waktu singkat. Aku ingin sekali menonton konser Makaro. Wala, kau bisa menontonnya di titik, kan? Tuan Brad, Tuan mau ke mana? Kenapa Tuan berpakaian tebal begitu? Ada pertemuan komunitas tukang cukur hari ini. Selamat jalan. Andai aku bisa jadi anggota komunitas. Wil, bagaimana dengan konser Makaronnya? Oh, iya. Dan kari-kari. Konsernya belum dimulai. Kalau begitu, bersihkan ruang kantornya. Wah, aku sudah tidak sabar menunggu konsernya. Pasti seru. Coba lihat orang itu. Dia bukan penggemar biasa. Dia itu bukan penggemar biasa. Dia itu bukan penggemar makaron sejati. Cukurucurucurum. Cukurum. Hah. Apa ini? Gempa bumi. Apa ini? Ini. Sartoknya dipenuhi dengan merchandise makaron. Cepat tuarai. Cokok, ada apa? Saya coba lihat itu. Ada apa? Makaron kami yang membesona. Kami sangat mencintai malah kalian. Perhatian semuanya. Kontes Rasa Bulan ini akan diadakan minggu depan. Ini peluang untuk menunjukkan pesona kalian. Jadi pastikan kalian siap. Ayo kita berlatih memperkenalkan diri. Siapa yang mau coba lebih dulu? Aku, aku, aku. Baiklah, kita mulai dari stroberi es krim. Halo semuanya. Aku manis, asam, dan disukai karena aku stroberi es krim. Aku adalah es krim menjegakannya manis dengan campuran stroberi. Makanya semua menyukaiku karena rasa manis dan asamku. Terima kasih untuk perkenalan yang manis asam darimu. Terima kasih. Jadi, siapa berikutnya? Aku yang berikutnya. Oke, coklat es krim. Silahkan maju. Baik. Apakah kalian stres tentang nilai kalian? Atau tentang hubungan kalian? Tidak ada yang bisa mengayangi coklat manis untuk stres. Rasa yang tidak bisa kalian tolak dan rasa manis yang luar biasa. Aku adalah coklat es krim. Tidak ada yang lebih manis dari coklat es krim. Ya, betul. Kenapa aromanya seperti pasta gigi? Ini mint es krim. Stroberi, coklat, sudah kuno. Minti-minti coklat, coklat, minti-minti coklat. Ya, akulah mint es krim yang asli. Wah, aromanya seperti pasta gigi. Oh, saya pengeri kok. Menurut kalian aromaku tidak enak? Nah, kalian tidak tahu apa-apa. Kalau kalian temburkan coklat cip di atas seperti ini, kalian akan dapatkan mint coklat es krim yang mulai terkenal. Begitu kalian mencoba aku, kalian tidak akan bisa berhenti. Wow, dia jadi mint coklat sekarang. Wow, mint coklat kau benar-benar penuh percaya diri. Ayo, kita dengarkan murid lain memperkenalkan diri mereka. Populer di antara wanita, aku ceri cubli. Manis dan terasa kacang. Aku karamel almond. Aku mewakili rasa manis dan pahitnya hidup. Aku adalah green tea ice cream. Kelap-kelap, aku shooting star ice cream. Kalian sudah benar-benar siap. Ibu tidak sabar menunggu kontos diadakan. Apa semua sudah perkenalkan diri kalian? Tapi, Vanilla, ice cream belum memperkenalkan diri. Oh, Vanilla, kenapa aku tidak maju? Aku... Cepat, sana! Halo, aku Vanilla Ice Cream. Aku... aku pucat dan aku terbuat dari susu. Amang-amang, bukankah semua es krim terbuat dari susu? Kau benar. Dan aku... aromaku adalah vanili dan... Kau sudah selesai? Kau bisa kembali ke tempat dudukmu. Baik. Berlatilah dengan keras untuk kontes minggu depan, anak-anak. Baik. Ya... Aku pulang. Hei, sayang. Ada apa? Keliatannya kau murung. Minggu depan akan diadakan kontes rasa bulan ini. Tapi aku tidak punya apa-apa untuk kutampilkan. Strawberry, choco, green tea, dan bahkan ming choco benar-benar populer. Aku terlalu biasa dan membosankan. Kenapa aku dilahirkan sebagai Vanilla Ice Cream? Apa salahnya dengan Vanilla Ice Cream? Dengar ya, kita ini Vanilla Ice Cream adalah keluarga terkenal dengan sejarah yang panjang. Beraninya kau bilang seperti itu? Siapa yang peduli dengan itu? Aku sama sekali tidak populer. Hei, cepat buka pintunya! Tenang, ayah. Dia bahkan melarikan diri terakhir kalinya. Ada apa dengan dia? Dia itu kan remaja. Kita tanya dia untuk minta sarannya. Dia? Tukang cukur terbaik di Bakery Town. Aku tidak benar-benar tersiksa. Kenapa Bapak memperkirin bergera di mana-mana? Melun-laksasa! Bapakku! Aku hampir membeku. Aku hampir berubah jadi es krim susu. Ngomong-ngomong di mana es krim itu tinggal. Tuan Brett, aku melihat ada desa. Aku rasa es krim mungkin tinggal di sana. Ayo kita ke sana. Baik. Kenapa aku dilahirkan sebagai vanilla ice cream? Tidak ada kisimewa sama sekali tentang aku. Bukanya tamu kita sudah datang. Tidak, aku tidak mau bertemu siapapun. Es krim, bagaimana kabarmu? Wilk dan Tuan Brett. Sudah lama tidak bertemu. Jadi kontes rasa bulan ini akan segera dilaksanakan. Aku terlalu membosankan. Jadi sudah jelas aku pasti dapat peringkat terakhir. Kau tetap harus coba dulu. Benar kan, Tuan Brett? Ya, sudah jelas kau pasti akan dapat peringkat. Vanilla ice cream adalah dasar semua es krim. Kau akan dapat urutan terakhir kalau tidak mengerti ini. Siapa yang peduli dengan itu? Tidak ada yang istimewa dengan diriku. Teteskan coklat di atas es krim vanili yang kau dapatkan. Dan, es krim sirup coklat yang lezat. Oh, desain yang cantik. Jangan kabung dulu. Letakkan blueberry di atasnya. Dan, hiasi dengan stroberi. Dan kau akan jadi es krim bunga. Wow. Tempelkan daun min apal segar. Dan biskut coklat bentuk hati. Dan kau dapatkan es krim yang terbaik. Oh, aku jadi es krim yang terbaik sekali. Es krim vanila, sepertikan vas kosong. Dia terlihat bagus dengan apapun di atasnya. Oh. Oh, iya. Terima kasih untuk semua yang hadir untuk mengikuti kontes rasa bulan ini. Jadi, mari kita temui peserta pertama kita. Stroberi Es Krim. Oh, iya. Halo, semuanya. Stroberi, kau tidak apa-apa. Lihat, dia terlalu keras mencoba. Aku senang menuduh ikut akan terjadi. Kau tidak apa-apa. Kau terlalu banyak pakai stroberi. Baiklah. Aku akan perkenalkan peserta berikutnya. Coko Es Krim. Hmm? Manisku yang tanpa henti akan menalukanmu. Aku adalah godan manis yang luar biasa. Aku coklat es krim. Apa itu? Iya. Oh. Ibu. Aku, aku hanya mencoba menunjukkan bagaimana coklat manis itu. Aku rasa idemu butuh sedikit perbaikan. Tolong turun sekarang. Baiklah. Waktunya untuk peserta berikutnya. Bintang yang sedang naik daun di antara es krim. Aku adalah Es Krim Min. Kalau kalian taburkan keping coklat di kepalaku. Rasa kacang almon dan ditambahkan manisnya. Ya ampun. Rakyiku menempel. Bersamaku. Kalian bisa merasakan pahit manisnya hidup. Rasanya pahit sekali. Semua coba. Ini terlalu memosankan. Mereka mencoba terlalu keras. Sepertinya siswa kita ingin sekali memenangkan kontesnya. Akhirnya mereka melangkah terlalu jauh. Baiklah. Kita lanjutkan ke peserta terakhir. Vanilla Es Krim. Sepertinya kau tidak siap. Ya gunda. Seperti biasanya. Bukan berarti dia tidak bisa melakukan apa-apa. Itu benar. Halo semuanya. Namaku Vanilla Es Krim. Seperti kalian lihat. Aku sudah bergila kan? Bandingkan dengan es krim lainnya. Aku tidak segar seperti stroberi. Atau manis seperti coklat. Aku tidak unik seperti min choco atau green tea ice cream. Lalu kenapa aku dilahirkan sebagai Vanilla Ice Cream? Aku sering sekali memikirkan ini. Aku bahkan menyalahkan orangtuaku. Aku bahkan berpikir untuk melewatkan kontes ini. Tapi Tuan Brad membantuku menyadari sesuatu. Faktanya aku yang polos ini yang membuatku istimewa. Dengan taburan coklat, aku jadi coklat sirup ice cream. Dengan stroberi dan blueberry. Tara, aku bisa jadi beri ice cream yang manis. Tambahkan kacang almond dan juga daun min segar. Seperti lukisan di kanvas yang kosong. Aku bisa memakai bahan dan topping apa saja di atas kepalaku. Wow, dia bisa memakai topping apa saja. Ya, karena dia adalah Vanilla. Jadi, aku benar-benar bangga karena aku adalah ice cream Vanilla. Karena itu, aku menyayangi diriku sendiri. Wow, bagaimana cara membesarkan putramu di sepintar ini? Ya, dia sudah tahu apa kekuatannya. Wow, aku tidak pernah tahu Vanilla Ice Cream bisa jadi sekeren ini. Aku bilang juga apa. Keren sekali. Vanilla, kau jadi benar-benar dewasa. Jadi sekarang, aku akan umumkan pemenang rasa untuk bulan ini. Pemenangnya adalah Vanilla Ice Cream. Anak itu, dia melakukan januian tempat. Vanilla, bagaimana senang sekali? Ya, aku rasa sekarang sehatkan ke tempat ini. Tempat Pangkas Rambut Gang Jika tempat pangkas rambutmu bangkrut, kami siap menyelamatkanmu. Selamat datang di tempat pangkas rambut Gang Tuan Brad. Tempat yang kami datangi hari ini adalah Gang Pasar Bakery. Ada tiga tempat pangkas rambut di area tersebut. Namun sekarang, semuanya hampir tutup, permanen. Namun tidak perlu khawatir, lihatlah. Tuan Brad yang jenius akan menyelamatkan tempat pangkas rambut yang bangkrut ini. Tuan Brad, apakah kau yakin kau akan memenangkan pertunjukannya? Tuan Brad kami adalah orang kaya dan juga tukang ini terbaik. Benar kan, Tuan Brad? Ya. Jadi, berbekal tukang cukup terhebat di planet ini. Saatnya untuk tempat pangkas rambut pertama. Oh, yeah. Baiklah, tempat pangkas rambut pertama kita. Mari kita lihat. Apa kau tahu seni? Jadi, apa kita masuk ke dalam? Kenapa mereka lari? Entahlah. Apa ada orang? Tuan Brad, coba lihat dia. Dia memegang pisau. Pisau roti itu juga menghilang. Coba lihat ini. Wow, dia punya banyak sekali pisau. Ada apa ini? X-Colidur Akul Brad, Light Saber Star Brad, Belatih Rindu Berbentur Kecapi Cina, dan bahkan pisau dapur. Luar biasa, Pak. Kau punya banyak sekali pisau. Untuk apa semua pisau itu? Luar biasa. Ya ampun, dia membelah-belah jadi dua. Di tempatku, aku hanya menggunakan pisau. Tidak ada yang lain. Kalian dengar? Saat aku makan, saat gunakan komputer, aku menggunakan pisau. Aku rasa begitu. Bisa kita lihat saja langsung keahlian memang kaasmu, Pak. Wow, itu keahlian yang luar biasa. Sekarang akan kutunjukkan bagaimana membuat krim segar. Enak juga, lihat bagaimana krim gocok itu tersembang. Pusaran yang keren. Aku belum pernah makan krim selebut ini sebelumnya. Sangat berbakat. Tapi, Pak, kenapa kau menggunakan pisau untuk krim ketika? Krim murni hanya bisa dibuat dengan pisau keramat ini. Wow, orang ini memotong dengan hormat. Aku mengerti, kau menyukai pisau. Baiklah, mari kita lihat, kau menantar. Sambutlah relawan resmi kita, Tuan Wilk. Terima kasih atas keberanianmu. Aku harus tetap tenang. Kenapa dia mengeluarkan pisau? Aku tidak menggunakan gunting untuk pemangkasan ikut ini. Untuk semua model pangkasan, aku menggunakan pisau. Saat dia membangkas! Siapa pun tahan? Tukang cukur ini aneh! Tukang cukur itu dihampir meromai gelombang di kartonku. Sekarang aku mengerti kenapa pelanggannya lari semua. Ya, jadi bisa kita mengunjungi tempat pangkas rambut kedua sekarang? Baiklah. Baiklah. Lihat, kami sudah di tempat pangkas rambut kedua. Tempat pangkas rambut bersih? Jadi, tempat apa ini? Kau lihat itu? Ada pintu kaca di sana. Tidak ada setitik debukmu di pintu. Tempat pangkas rambut ini terpilih sebagai yang paling bersih setiap tahunnya. Tapi kenapa bisnis ini bisa bangkrut ya? Baiklah, mari kita masuk dan mencari tahu. Ini di surga atau apa? Tuan Pren, aku melihat malaikat. Halo semua. Selamat datang di tempat pangkas rambut bersih. Tapi sebelum masuk, aku harus duduk segera sekali lagi. Wow, ini lebih bersih dari tempat pangkas rambut kita. Seisi tempat ini berkilau sekali. Kebersihan sangat penting untuk tempat pangkas rambutku. Produk kami bersih, staff kami bersih, dan seluruh tempat kami bersih. Luar biasa. Benar, cukup. Ayo kita lihat keahlian tukang cukur ini. Siap. Beraninya kau duduk di sini dengan bagian belakangmu yang kotor itu. Apa maksudnya ini? Masih sakit. Aku mendisfeksi tempat ini setiap pagi dan juga setiap sore. Dan malam harinya, aku menyapu bersih seluruh debu. Aku menjaga tempat pangkas rambutku sangat bersih. Wow, tempat pangkas rambut ini sangat bersih. Kau botol, beraninya masuk ke sini. Keluar sekarang. Pria itu kenapa? Ibu, aku tidak mau ke sini lagi. Kami sudah sampai di tempat pangkas rambut yang terakhir. Kita harus masuk, kan? Kurasa begitu. Donut Hairsoft? Namanya terdengar cukup tidak asing. Banyak pelanggannya. Tempat ini berjalan dengan baik. Tempat ini punya banyak sekali pelanggan. Tapi yang mengejutkannya, keuntungan mereka menurun. Tidak mungkin. Halo, tuan-tuan. Selamat datang di Donut Hair Shop. Kami menawarkan minuman gratis untuk semua pelanggan kami. Wow, kau bisa pesan semua minuman ini secara gratis. Aku mau secangkir teh hitam. Teh hitam? Kamu sudah tidak menyediakan teh hitam. Baiklah kalau begitu. Maaf. Aku akan memberimu diskon satu dolar untuk pangkas rambutnya, tuan. Lihat ini. Stroberiku terlalu kecil. Maafkan aku. Bagaimana kalau aku beri diskon dua dolar? Kini mah jalan bulan lalu. Oh, maaf, maaf. Bagaimana kalau aku beri diskon tiga dolar? Kau ini menjalankan bisnis atau beramal? Berhenti memberi diskon. Ya, itu benar. Tuan Brad bahkan berusaha membuat pelanggan membayar lebih. Tempat ini memiliki masalah yang serius. Pemiliknya terlalu baik sebagai seorang pos. Dia selalu memberikan diskon untuk hal-hal yang terkecil. Maafkan aku ya. Ini aku mau bayar. Ah, diskon dua dolar untuk teh hangat dan diskon tiga dolar untuk stroberi kecil. Totalnya minus, ah, minus lima dolar. Ini lima dolar hutangku padamu ya. Yeay, aku dapat lima dolar. Dan aku dapat puluh dolar. Wah, di sini enak sekali ya. Bukannya dapat uang dari pelanggan, dia malah membayarnya. Tempat ini tampaknya punya masalah terbesar. Baiklah, pemirsa. Kami sudah mengunjungi tiga tempat pangkas rambut hari ini. Jadi, Tuan Brad, bagaimana pendapatmu tentang semuanya? Tiga tempat pangkas rambut ini memiliki masalah. Maksudku masalah serius. Tukang cukur, apa kau tahu seni memiliki kahlian memangkas yang sangat baik? Tidak perlu dipertanyakan. Tapi kau perlu menggunakan gunting sebagai gantinya. Apa? Kau meremehkan pedangku. Selanjutnya, tempat pangkas rambut bersih. Bagus sekali bersih. Aku sudah tahu. Tapi kau tidak boleh menyebut pelangganmu kotor dan mengusir mereka. Mereka bukan pelanggan. Mereka kuman bau berkaki dua. Hah, dan donat hairdresser ini. Kau menantarami dengan baik dan cukup baik hati. Kau serius? Terima kasih banyak. Tapi kau terlalu banyak memberikan kembalian pada pelangganmu. Kau tidak tahu tentang bisnis yang sebenarnya. Maafkan aku. Izinkan aku memberimu sepuluh dolar. Jadi, Tuan, apa ketiga tempat pangkas rambut ini bisa diperbaiki? Tidak akan mudah, tapi aku, Tuan Britt, akan selalu punya solusi. Kau serius? Apa yang harus mereka lakukan? Solusinya adalah... Seminggu kemudian. Jika tempat pangkas rambutmu bangkrut, kami siap menyelamatkanmu. Ini dia tempat pangkas rambut yang Tuan Britt. Kami datang untuk melihat tempat pangkas rambut minggu lalu untuk melihat perubahan mereka dengan bantuan Tuan Britt dan kini lihat perbedaannya. Jadi, Tuan Britt, apakah semuanya berhasil? Tentu saja. Lihat, dengan solusi Tuan Britt telah lahir tempat pangkas rambut baru. Tempat pangkas rambut, Gang. Jadi, mereka punya nama baru. Ayo kita masuk. Wow, itu tampaknya berjalan dengan baik. Ini berbeda dari sebelumnya. Apa saja perubahannya. Lihat lebih dekat. Wow, keren. Wow, aku datang untuk menontonnya. Aku juga. Mari kita masukkan ini ke Pratub. Wow, lihatlah keterampilan pedangnya itu. Keterampilannya sangat menikah. Dia benar-benar mendekar pedang yang hebat. Wow, aku bisa lihat wajahmu di lantai. Mistik adalah pembersih yang sangat banyak. Baiklah, rambutmu sudah selesai, Pak. Apa kau menyukainya? Aku suka modelnya. Tapi kenapa lama sekali? Maaf, Pak. Aku sudah membangun waktu berhargaku. Kalau begitu, aku berikan disko 50%. Tidak! Tunggu dulu. Dengarkan, aku dapat disko 50%. Aku tak bayar semua tagianmu sekarang. Oh, iya, iya, iya. Tentu, Pak. Sungguh pelanggan yang sangat kotor. Selamat datang kembali, Pak. Luar biasa. Tuan tahu persis cara membantu mereka. Ya kan, Tuan Prat? Jadi kau buat mereka semua bekerja sama di satu tempat bakas rambut? Wow, Tuan Prat jenius! Jadi, di mana tempat bakas rambut berikutnya? Perubahan penampilan Mamike. Ya, sudah selesai. Sayangku terlihat keren. Terima kasih, Tuan Brad. Terima kasih atas kerjasamanya. Hahaha, sama-sama. Ini penggantung. Ayo, aku. Hei, letakkan itu. Maaf. Tuan Brad, kau baik-baik saja. Maaf dengan empat anak. Sulit aku untuk. Ayo, anak-anak. Sudah waktunya pulang. Oh, iya. Aku harus bayar. Untukmu. Tapi, Ibu. Bagaimana dengan rambut? Rambutku? Oh, tidak. Terima kasih. Dengan empat anak, aku benar-benar tidak punya uang lebih. Baiklah. Sampai jumpa lagi. Saatnya pergi anak-anak. Sudah, sudah. Terima kasih. Sayang? Apa kau lihat ponselku? Ini. Oh, terima kasih. Ibu, di mana cepat rambutku? Ada di meja. Oh, ini aku cerah waktunya. Yeay. Kau diri waktunya. Diam. Kau tidak akan merancang dengan suara seperti itu. Suara aku untuk segera kocaku. Hah? Apa kata ma? Paling berdua ini kenapa? Oh, aku. Oh, aku. Oh, aku. Oh, aku. Ayo. 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 Ayo anak-anak. Eh, eh. Mereka selalu punya waktu membuat kekacauan, tapi tidak pernah membereskan. Ya ampun, besok ulang tahunku Nonake, cepat ke ruang rapat Ada apa? Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Nonake, selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Dan untuk semua hari ulang tahun yang akan kita rayakin bersama Oh, terima kasih semuanya Aku merindukan masa-masa dulu Oh, hai sayang Eh, apa itu? Ini bukan urusan ibu Dia memberiku hadiah ulang tahun, manis sekali Kalian pulang lebih awal? Oh, untuk apa itu? Bukan apa-apa Oh, pria yang baik Dia memberiku bunga Oh, sayang Aku pulang Dadah Coba tempat apa ini? Hadiah ulang tahun? Bingo! Kau bisa membukanya besok Aku sangat senang dia ingat Itu pasti dari anak tertuaku Sekarang aku buka Oh, ibu Kenapa ibu buka hadiah untuk teman dekatku? Oh, ini untuk pacarmu ya Maaf ya Oh, ibu mau kopi tanya Terima kasih Nah, ibu Tapi untuk siapa bunga-bunga itu? Ini, ini untuk guruku Oh, untuk gurumu Ibu Ibu, lihat ini Ini gambar yang kubut untuk ibu Oh, benarkah? Ayah bekerja keras Kakak pertama ku sangat cantik Kakak kedua ku jago main sepak bola Kakak ketiga ku bisa bernyanyi Dan aku seniman hebat Dan ibu Tidak Melakukan apa-apa di rumah Ibu tidak melakukan apa-apa di rumah Jangan mencuri barang-barangku Hei, sini Sayang Selamat ulang tahun Sayang, terima kasih banyak Aku tahu kau akan suka Bukalah Salung tangan karet Ingat aku pernah terjadi padamu Kalau aku akan membuat hidupmu semudah mungkin Memangnya aku pelayanmu Kau simpan saja salung tangannya Sayang, kau kenapa? Kau tidak suka dengan warnanya Tidak ada hubungannya dengan warnanya Siapa yang butuh keluarga yang egois dan tidak pengertian? Bukankah dia yang di tempat pangkas waktu itu? Halo Hai Kau yang waktu itu ke tempat pangkas rambut kan? Apa semua baik-baik saja? Oh, itu Aku harap bisa membantu Yang kulakukan hanya mengorbankan diri demi keluarga ku Astaga, sudah selanjut ini Aku harus masak makan malam sekarang Maaf mengganggumu Ikatlah denganmu Aku punya sesuatu untuk Joko, kau terlambat lagi Kita kedatangan pelanggan Pelanggan? Hai, Tuan Brad Kau ibu dari keempat anak itu ya Rambut mereka tidak perlu ditasakan Hari ini kita akan menata rambut Donya Cake Untuk ulang tahunnya Oh, ulang tahun? Kalau begitu, kau akan dapatkan yang terbaik Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun pelanggan Selamat ulang tahun Terima kasih Hai, engkau di mana? Anak-anak lapar dan menggila Pulanglah dan matah Memangnya kau tidak punya tangan Belajarlah memasak kalau kelaparan Itu bukan masalahku sekarang Menyebabkan Menyebabkan sekali Aku lupa bagaimana dengan anak-anak Jangan khawatir Aku dan Will sudah urus semuanya Kadang rumah selalu seperti ini Dia pasti sangat lelah Ayo, aku lapa Ayo, ibu di mana? Ops, maaf Tunggu sebentar ya Biar ayah pesankan bakalan Ibu bilang Halo, kami bukan ibumu Maaf Kalian, siapa? Namaku Choco Aku dan Will kebun Barbershop Istrimu sedang ditata rambutnya Jadi kami datang untuk membantumu Benarkah? Oh, terima kasih Aku tidak tahu bagaimana melakukan pekerjaan rumah Kami akan tunjukkan cara melakukannya Tapi kau yang harus lakukannya Kondisi rambutmu sangat buruk Krim yang meleleh Dan stroberi serta coklat yang terlihat seperti makanan cacing Kapan terakhir kali rambutmu ditata? Lima tahun Atau lebih mungkin? Apa? Karena sudah lama sekali Aku akan memberi bukaya rambut terbaik yang pernah ada Aku tidak akan pernah menyelesaikan pekerjaan mencuci piring ini Lebih sulit dari kelihatannya ya Pikirkan betapa sulitnya istrimu melakukannya ini setiap hari Iya, kau benar Kau kamar tidur Kau kamar mandi Kalian berdua ruang tamu Berpencet Kau benar-benar mau kami bersih-bersih Kamar mandinya pendidikan Dan ruang tamunya sangat besar Tebak, Kalbun Ibu kalian lakukan semua ini sendirian setiap hari Waktu bermain sudah di akhir Ya, sudah selesai Itu benar-benar aku Terlihat indah Terima kasih Semoga ini jadi ulang tahun terbaik Hanya saja Aku sudah berdandan Tapi tidak tahu harus kemana Itu tidak benar Suami dan anak-anakmu sedang menunggu untuk melihatmu Di rumah Ibu pulang Selamat bulan tamu Selamat bulan tamu Selamat bulan tamu Selamat bulan tamu Wow, terima kasih Tapi bagaimana rumah bisa sebersih ini? Aku membersihkan semua kamar tidur Dan aku membersihkan kamar mandi Dan aku membersihkan kamar mandi Tapi membersihkan ruang tamu Sulit dipercaya Sulit dipercaya Apa ini? Ibu secantik buah beri Ibu secantik buah beri Ibu, aku menggambar ibu Indahnya Ibu tercantik di seluruh dunia Sayang, selamat ulang tahun Tadaaa Wow Ini, terima kasih sudah menikah denganku Terima kasih juga Ini ulang tahun yang pantas didapankan Ibu, ayah, abis ayam kalian Bye